Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku Sri Kandi Jawa Channel oke teman-teman jadi aku mau sedikit cerita kan minggu-minggu kemarin tuh kan aku buat story tuh di story WA ya otomatis kan pada komen gitu ya kok aku buat story karena apa ya bukan karena sih emang bener-bener kejadian gitu loh kalau di Jepang tuh juga ada dorobo atau pencuri kayak gitu ya teman-teman nah itu tuh kejadiannya pas di rumahku sendiri gitu ya teman-teman terus itu kejadiannya tuh udah hari Sabtu kemarin tanggal 26 September 2020 gitu ya teman-teman pas saat itu tuh di rumah gak ada siapa-siapa gitu ya terus teman rumahku itu jendelanya lupa gak dikunci gitu loh teman-teman jadi mungkin lewat situ gitu ya teman-teman kalau gak gitu lewat pintu yang sebelah sana gitu ya kan karena ada dua pintu ya jadi ya gak tau dari mana gitu terus habis itu ada polisi datang kesini ngecek-ngecek kayak gitu ya teman-teman terus kan waktu sore itu kan aku sorenya kan di rumah gitu ya Sabtu sorenya gak seharian penuh aku keluar gitu loh teman-teman terus aku juga sampai di wawancara nih sampai aku tuh nangis gitu loh di depan polisinya gitu kamu beneran gak ngambil uang gitu katanya enggak emang ini uangku sendiri sampai dompetku tuh diminta gitu loh teman-teman ya otomatis aku shock gitu loh teman-teman terus ya sudah lah buat teman-teman yang hati-hati aja ya emang di Jepang tuh gak semua orang baik gitu dari awal pas datang kesini tuh juga diingetin sama sensei pokoknya orang Jepang tuh gak semuanya baik gitu ya teman-teman kalian harus hati-hati kalian boleh kok berteman sama orang Jepang gak salah gitu tapi kalian juga harus pintar-pintar berteman meskipun itu sama teman Indonesia sama teman Vietnam sama teman-teman anak sekolah atau anak nihongjin orang Jepang kayak gitu ya teman-teman ya gitulah terus aku juga ingat yang kehilangan kan awalnya temanku temanku yang kamar sebelah tuh si Eva itu kehilangan dua dua mang gitu ya teman-teman terus udah dicek-cek-cek polisi kayak gitu ya teman-teman semuanya tuh hampir dua jaman lebih ya teman-teman terus ya udahlah kayak gak nemu jejak gitu loh teman-teman terus kan aku sorenya dirumah kan otomatis aku juga yang di apa namanya yang diwawancara nih kayak gitu loh teman-teman soalnya kan aku yang dirumah gitu takutnya aku yang ngambil kayak gitu terus dompetku diminta coba mana lihat dompetmu gitu katanya ya dozo aku bilang ya silahkan aku bilang gitu kan mana aku di dalam rumah bertiga sama polisi gitu ya teman-teman otomatis kan aku takut gitu loh pana sensei sama polisi sama si Eva tuh di luar rumah gitu ya teman-teman terus aku diwawancara nih kayak gitu kayak di bener-bener kayak didedes gitu loh teman-teman ya aku takut kan gitu terus ya emang itu uang aku sendiri ya aku bilang gitu di dalam dompet tuh ada dua mang enam ribu ya teman-teman ini beneran uang kamu sendiri gitu kamu gak ngambilkan uang Eva gitu katanya enggak aku bilang gitu ya aku berani orang aku gak salah gitu ya teman-teman oke habis itu ini udah dicek-cek-cek kayak gitu gak ada eh pas senin malemnya itu aku keinget kalau aku tuh nyimpen uang di lemariku juga lemari kan ada saknya gitu ya teman-teman sampingnya tuh kayak ada kayak ada dompet kecil-kecil gitu loh berderet-deret gitu nah aku tuh masukin disitu gitu loh teman-teman terus habis itu aku baru ingetnya tuh senin malem gitu ya mana di dalam dompet tuh lebih banyak dari Eva gitu ya teman-teman uangku tiga mang mau tak pakai buat bayar utang temanku yang di Tokyo gitu ya teman-teman karena aku utang dia gitu loh teman-teman soalnya aku mau ngembalikan ke dia kan dia bilangnya awal bulan aja gitu ya teman-teman yaudah kan udah tanggal 2 menaman gitu ya teman-teman mikirku tuh yaudahlah gak aku masukin ATM gitu ya udah aku simpen disitu bener-bener gak inget sama sekali aku ingetnya tuh senin yaudahlah aku bilang gitu aduh mana dompetnya juga gak ada gitu ya terus di lemari atasku tuh baju celana itu tuh tempatnya beda semua aku baru sadar banget sumpah kayak dihipnotis gitu yaudahlah akhirnya aku nyariin disitu tuh gak nemu gitu terus selesanya aku baru cerita ke Eva kayak gitu ya teman-teman ya gitu lah intinya teman-teman semua yang ada di Jepang yang merantau yang gak merantau kalian harus berhati-hati gitu ya teman-teman terus di Jepang tuh gak semua orang baik gitu ya teman-teman terus ya saling hati-hati aja saling mengingatkan teman kayak gitu ya teman-teman jadi hati-hati kalian berjaga diri di rumah kayak gitu dan lain-lain main kayak gitu jadi harus hati-hati seperti itu ya teman-teman ya mungkin rumah ini udah diincar gitu ya sama orang itu gitu kan aku juga gak tau pokoknya kejadian itu tuh sangat aneh gitu ya teman-teman ya seperti itulah pokoknya kalian harus jaga-jaga aja gitu jangan lupa kunci pintu kunci jendela kayak gitu orang kordan aja kemarin tuh bisa bisa berubah gitu kordan tuh ngutup jadi dia tuh kayak agak buka gitu ya teman-teman gitu ya udahlah udah terjadi gitu ya teman-teman terus aku bilang sama Eva ya sudah lah Eva ikhlasin aja mungkin itu belum rezeki kita aku bilang gitu ya karena habis Matsuyasumi kan di satu bulan kerjanya seharian penuh mungkin pencuri tuh juga tau oh ini anak Ryugakse gitu karena anak Ryugakse kayak kita pelajar asing orang dari negara asing gitu tuh datang ke Jepang tuh mereka tuh mikirnya kita tuh orang berduit gitu ya teman-teman padahal dibalik itu semua tuh kita sampai mati-matian gitu loh buat berangkat sampai sini tuh ya Allah bener-bener nangis aku sama Eva tuh ya Allah gini banget jauh dari orang tua sampai ada kejadian kayak gini sampai berurusan sama polisi itu tuh ya Allah cukup sekali aja gitu ya teman-teman ya pokoknya sedih gitu lah sampai nangis kayak gitu ya Allah aku ingat ya Allah aku ingat bapakku kayak gitu ya teman-teman ya udahlah udah ikhlas 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 gitu terus pastilah kali kita dapet rezeki kova aku bilang gitu ya udahlah akhirnya diikhlasin 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 kayak gitu udah sampai berhari-hari tuh kayak gak nafsu makan kayak gitu ya teman-teman ya gitulah namanya juga jauh dari rumah gitu jauh dari orang tua disini gak punya siapa-siapa punya cuma temen kayak gitu ya teman-teman ya gitulah gak semua orang Jepang tuh baik gitu ya teman-teman emang sih 99% itu tuh semua orang baik tapi ya ada ya 1-2 orang gitu yang gak baik gitu ya teman-teman jadi kan harus berhati-hati gitu ya teman-teman buat teman-teman dimanapun kalian berada dimanapun kalian ngekos dimanapun kalian merantau kalian harus berhati-hati ya teman-teman jaga diri kalian jaga lingkungan kalian kalian harus harmonis sama teman kalian biar kalau ada apa-apa tuh saling tahu gitu ya teman-teman jangan menutup diri gitu ya teman-teman ada masalah sekecil apapun harus selesain bareng gitu karena susah seneng tuh kita disini bareng gitu ya teman-teman, bukan disini aja sih dimanapun kalian berada gitu ya teman-teman, oke kalau kalian suka dengan video dan cerita aku kalian like video aku ini ya boleh kalian komen, kayak gitu ya teman-teman ya gitu deh, sekian video dari saya sekian dari curhatan saya akhir-akhir minggu ini ya deh teman-teman, oke terima kasih, assalamualaikum wr. wb